Halo guys, sebelum video ini mulai, gue mau ngasih tau gue sering-sering mengadakan giveaway Nah, kalau misalkan kalian pengen tau gue mengadakan giveaway apa, kalian langsung aja follow instagram gue at yoshistiawan Oke, lanjut ke videonya Halo guys, balik lagi sama gue, Yoshi Oloaka Yoshi Sitiawan Dan untuk hari ini kita akan melakukan hunting fake lagi Dan ini gak kayak biasanya, jadi hunting fake kalian adalah hunting fake internasional Jadi gue ingin mengexpand hunting fake itu sebagai sarana atau media Yang dimana kita bisa ngebush orang-orang yang pake fake Atau perdagangan fake, tapi juga internasional, jadi gak cuma di Indonesia doang Dan ke depannya gue ingin hunting fake itu lebih positif lah ya Jadi gue ingin mengurangi kata-kata kasar, gue ingin lebih mengarah ke edukasi Agar kalian tuh tidak terlalu terpengaruh oleh barang-barang fake Dan juga kalian tuh lebih mending beli barang lokal dibandingkan beli yang fake Nah, gitu aja Jadi intinya tuh kalau menurut gue sih, agar bisa memberikan kalian edukasi, pengetahuan tentang barang-barang fake Cara membedakannya Terus kayak bagaimana cara beli yang ori dan segala-galah Dan juga sedalam sisi lain itu gue bisa menaikkan brand lokal Jadi kalau misalkan gue ngasih tau kalian kayak, udahlah gak usah beli fake Kenapa gak harus beli fake? Kenapa gak harus beli fake? Mendingan beli yang lain aja gitu loh Mendingin beli brand-brand lokal yang lain yang ada di Indonesia gitu Jadi masih ada banyak brand-brand lokal yang harganya tuh setara banget sama fake Misalkan fake supreme atau fake babe tuh harganya 800 ribu Dengan 800 ribu itu lo udah bisa dapet sekitar 3 atau 4 hoodie brand-brand lokal Dan t-shirt lo kemungkinan bisa dapet 7 kali Nah, jadi istilahnya kayak gitu Oke, jadi untuk kali ini Hunting fake yang kali ini tuh gue nemuin Sebelumnya ini gue nemu dari Instagram ya Ini dari atworldstreetstyle Dan ini tuh adalah sebuah toko supreme Di Barcelona, Spanyol Dan ini tuh fake semua Dan bahkan ini bukan toko asli supreme gitu Jadi makanya ini agak aneh sih ya Agak aneh dan gue agak bingung Apa ya, kayak maksudnya negara seperti Spanyol Yang udah gak di Yang bukan dianggap sebagai dunia ketiga gitu lah Jadi maksudnya bukan negara dunia ketiga Ya, otomatis kan mereka di Eropa gitu Dan lebih sukses dibandingkan Indonesia Tapi, dan lebih sukses dibandingkan Indonesia, Cina dan segala-gala Kalau Cina sih gue gak tau ya Tapi yang jelas, ya lebih sukses lah ya Dibandingkan yang lain gitu Dan gue masih bingung kenapa Bisa, bisanya sampai ngebuka toko gitu loh Gue bingung dapet license-nya Dapet kayak Dapet perizinannya tuh gimana gitu Tapi yang jelas kayak gitu lah Oke, langsung aja Ya, jadi ini adalah videonya Gue udah download Dan ya, kalian bisa liat nih dari pertama aja nih ya Ini Gila ya Kayak what the hell, man Ini toko supreme beneran supreme loh Oke, kita play aja ya Oke Itu bener-bener Anjir, ini sampai dua blok gitu loh Oke Gue pengen kasih liat kalian lagi ya Nih, oke Let's go Nah, jadi ini kalian bisa liat Ini ada skateboard supreme Itu ada tas supreme Terus ini ada Apa namanya Logo supreme juga Di atas Dan jujur aja Ini logo supreme-nya Sebenernya kayaknya fontnya salah deh Soalnya P-nya terlalu kecil Buletannya P-nya harusnya gak bulet malah P-nya harusnya oval Oke, kita Coba skip-skip lagi deh Itu ada baju Supreme sumpah Itu ada baju supreme Yang tulisan supreme gede banget Dan itu Bahkan Coworkernya aja Emang saya kayak Pegawainya aja SPG-nya aja Memakai baju supreme Dan itu kita bisa liat disana Itu kayaknya ada box logo Kayaknya sih Itu box logo semua Yang ditaruh di atas Dan ini ada Ada koper anjir Gak ada koper supreme Kalau kalian gak tau Supreme itu Ngerilis koper bersama Berkolaborasi bersama Rimowa Kira-kira sebulan Atau dua bulan yang lalu Oke, kita lanjut lagi Itu SPG-nya juga pake Baju supreme Dan ini tuh gede banget loh Anjir Itu kayak size supreme Harusnya gak kayak gitu Oke, kita lihat lagi Oke, itu ada bola supreme Oke, itu ada bola supreme Ada skateboard supreme Supreme juga Itu ada kutang supreme Baju ketek gitu Anjir Oh my god Itu juga ada tas kayaknya tuh Iya, ada tas yang apa namanya Tas yang buat Kalau buat luar raga tuh Gue gak tau namanya Holy shit bro Bro, bro, bro Oke Iya Jadi intinya seperti itu Jadi Nah, ini kalian gak bisa bilang Kayak Auduh, terus ramai 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 Mau bikin business Kayak gimana Guys Gue jelasin dulu ya Kalau kalian tuh Memperdagangkan fake Itu ada Ada aturannya guys Jadi Kalian tuh jangan langsung kayak Kayak Ah, orang halal kok Orang dia gak nipu Gimana Kalau misalkan dia emang bilang itu Jualan emang KW Ya gak apa-apa Itu justru Itu justru bermasalah guys Itu walaupun Dia bilang itu KW Ataupun Kalau misalkan paling parahnya sih Dia tuh bilang itu Ori Misalkan dia jual KW Tapi dia bilangnya Ori Itu paling parah Itu kondisi paling parah Dan itu bener-bener bisa dimenjara Kalau misalkan dia Ngejual KW doang Itu sebenernya tuh tetep salah Sebenernya sih Tapi cuma gara-gara Indonesia disini hukumnya Kurang kuat Dalam arti tuh Ya kalian bisa Misalkan ke Mangga 2 lah Kemal Ambasador Itu masih banyak fake-fake berserakan Apalagi di Instagram Instagram tuh masih banyak banget fake Dan Ya kalian tuh harus nyadar Kalau misalkan yang dilakuin mereka tuh Salah gitu Walaupun mereka tidak menipu Secara langsung ya Secara Secara tidak langsung tuh mereka Eh secara tidak langsung Mereka tidak menipu Karena kan mereka tak kasih tau Bro ini fake ya BTW ya Ini fake Makanya harganya segini Tapi ini fake ya Blah-blah-blah Ya teknik marketing lah Cuma itu tetep 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 salah Kalau misalkan kalian gak percaya Kalian bisa langsung aja Ke hukumonline.com Untuk mengetahui Undang-undangnya Gue kurang hafal Karena gue sendiri juga bukan Anak hukum Gue anak bisnis Tapi cuman memang ada Mata pelajaran Eh mata kuliah yang Berfokus kepada hukum bisnis Tapi itu gue belum pelajarin sih Jadi Ya gue hanya bisa memberikan Sedikit aja Nah Kebetulan ini kan Apa namanya Toko Supreme ini kan Memang publik ya Dan mereka juga Kebetulan punya website Ayo kita langsung Lihat website-nya Oke sekarang ini Gue udah buka website-nya Sekarang kita akan lihat Oke 3, 2, 1 Let's go Iya Ini adalah website-nya guys Oh my god Kayak Ini bahasa Spanyol ya Gue akan coba Rubah jadi Bahasa Inggris dulu Biar bisa Biar gampang dibaca gitu ya Eh ini Itali ya Sorry sorry Itali Terlalu tanjir Cara Ini gimana ini Oh Eh salah Salah Translate to Inggris Oke dah Oke ini udah Translate ke Inggris Oke kita lihat Di bagian new-nya nih Oke ini literally Oke what the fuck bro To be honest This is the worst thing Ini bener-bener kayak The worst fake ever Lo Oke lihat disini deh Ini ada box logo Supreme logo sweatshirt Dan ini gede banget Anjir logonya Harganya 95 euro Oke kalau gak salah tuh Euro sekarang Berada di angka 15 ribu Atau 14 ribu ya Berarti sekitar 1,4 juta ya Eh 14 ribu Enggak Enggak mungkin 14 ribu Dollar aja 14 ribu Ya sekitar 15 ribu 16 ribu 18 ribu Gue juga kurang tau sih Ini ya 16 ribu Anggap aja 15 ribu deh Kalau misalkan 15 ribu Buat 1,5 juta Buat fake ini Gila gak sih Dan itu juga belum Shipping dan tax Mungkin ya Kalau misalkan kita beli online Gitu ya Dan ini bener-bener Holy fuck Bener-bener anjir Kayak ini fake Supreme Dan mereka punya website-nya Dan harganya tuh gila banget Harganya tuh Kacau men 1,5 juta Lo udah bisa dapetin Baju Supreme yang asli Yang brand new Dengan 1,5 juta Asal kalian tau aja Dan bahkan babe Kalian juga bisa dapetin loh Ini juga ada bajunya nih 50 euro Ini juga ada bajunya Embroider Oh berarti ini Ini nih Berarti ini dijahit Terus ini ada Supreme Embroider Ini juga yang dijahit Ini yang di print Ini ada Apa nih Tasu Mochila Supreme Ini apa anjir Oke ini ada Apa namanya Koplok Ada Kutang juga Ada Sandal Swallow Anjir Sandal Swallow 30 euro 30 euro Berarti Sekitar 450 ribu Dan Oke Ini kenapa ada Mobil Lamborghini Ya bapak Kenapa ada Mobil Lamborghini Sama Mercedes G Klas ya bapak Ini ada Ada Jean Supreme Ini ada Jean Supreme Ini ada Jean Supreme What the hell Oke 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 Gue pengen liat yang lain nih Oke ini Ini gimana sih cara Oh oke Gue mau ganti ke Inggris Kampret Nah oke Oke gue pengen liat yang mennya ada apa aja sih Kita liat yang mennya ada apa aja Dan ini bener-bener namanya tuh Supreme Spain Bukan Supreme ya Tapi emang tulisannya sih Supreme Spain gitu Oke ini yang laki-laki Oke ada Topi Topinya juga jelek banget anjir itu Embroider Ada Supreme X Superman anjir Ada Supreme X Star Wars Ada Tesla Supreme X Tesla Ini ada Supreme Apa nih Celana Renang anjir Celana Renang Ada apa lagi nih Kita liat dah Oke ada Box logo juga Dan gue yakin Gue yakin banget ini Pasti jahitan itu Enggak Kayak yang Supreme X nya Ini ditulisnya Supreme Sneakers Tapi ini Ini sendal Supreme anjir Oh my god Oh my god Oh my god Oke Gue akan coba liat yang childrennya deh Yang children ada apa lagi nih Oke ini Ya relatif sama sih ya Ada tas Supreme juga tuh Kita coba liat yang woman deh Ini gila banget sih ya Agak aneh juga ya Oke ini ada Ada celana Apa namanya Celana basket kayaknya sini Coba kita liat asusorisnya deh Asusorisnya ada apa aja Ada Supreme ini anjir Bra sama G-string Ini juga ada Supreme ini Ada Ini kan Supreme ini anjir Ini Supreme waistback waistback yang SS17 ini Ada Supreme Copper Jir Ada copper Ada gini-gini Ada skateboard Ini apa nih Store nya Store apa nih maksudnya Kita liat Oh ini Ini gambar tokonya Guys Tuh Ada Supreme box logo Tuh Ada gila men Ini Bener-bener Fake semua loh Ini Ada karpetnya bahkan Ini Wow 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 sih Ini gila banget sih Tapi ya intinya seperti itu ya Guys kalian bisa lihat Tapi cuman Apakah ini diperbolehkan Gue yakin banget Kalau misalkan ini dijelasin secara detail Kalau misalkan Supreme punya Supreme yang aslinya punya Kayak lawyer atau tim hukum itu Dan mereka nge Nge-nuntut Supreme Spain ini Gue yakin 100% pasti bakal menang Tapi kemungkinan juga bisa aja Ada di Spanyol tuh Sebuah regulasi Yang membisakan mereka Untuk membuat Supreme Spain ini Dan gue sendiri juga gak terlalu tau Tentang aturan atau hukum yang ada disana Jadi gue bisa berprasangka aja Untuk sekarang nih ya Kemungkinan mereka tuh Memang diberikan sebuah izin Yang dimana tuh mereka kayak Menggunakan atau Memanfaatkan izin tersebut Agar bisa membuat Toko ini gitu ya Tapi gue yakin Kalau misalkan dibawa ke hukum internasional Gue yakin mereka kalah Dalam ini ya Pengadilan gitu ya Nah soalnya ini Mereka tuh bener-bener Mencuri Ya Hak cipta Hak cipta lah isalnya ya Mencuri Property intelektual isalnya Seperti itu Oke guys Sebelum gue menutupi video ini Gue ingin mengasal Pada kalian Bahwa gue sekarang Mengadakan giveaway ini Nah ya Seperti yang kalian lihat Gue sekarang lagi mengadakan giveaway Bersama Selling Hype Dan juga Hype Station Nah ini adalah giveaway-nya Jadi giveaway-nya itu Isinya tuh ada ISS Ceren Boti NMD R2 NMD Human Race Holy Pape Head Logo T Sama Treasure Flame Hoodie Dan ini adalah detail-detail Dari sizing-nya Dan marketplace-nya Jadi kalau misalkan kalian pengen ingutan Langsung aja ke Selling Hype Dan kebetulan Kalau misalkan kalian gak tau Selling Hype ini adalah Salah satu toko yang sebenernya Gue udah pernah kolaborasi Dan kalau kalian gak tau Mereka itu adalah toko Yang menurut gue sih Multifungsi banget ya Jadi pertama kali yang kalian lihat Itu dari semuanya tuh Mereka tuh mengadakan consignment Ada auction juga Raffle Jadi rata-rata tuh Semuanya tuh Dilakuin sama dia Dari lelangnya tuh Gak cuman juga sepatu doang Tapi mereka juga Ngelang baju Flannel Jacket Seperti kayak Bipeng ini Gokeh banget sih sebenernya sih Dan dikasih tau Kondisi kayak gimana CC apa Dan juga ada Starting bid Atau starting Lelangnya pertamanya Dimana Setelah itu Mereka juga Ngelangin Apa namanya Giveaway Dan giveawaynya ini juga Mereka biasanya ngelakuinnya tuh Tiap bulanan Kayaknya sih ya Dan setelah itu Mereka juga adain consignment Seperti ini Dan juga ada lelang lagi Lelangnya tuh Rata-rata yang mereka lakuin tuh Lelangnya juga baju-baju ya Baju-baju Dan ini kalian bisa lihat Mereka ngelakuin giveaway lagi Dan ini ada Raffle juga Raffle yang mereka lakuin tuh Rata-rata 1v1 1v1 Raffle Dan ini juga ada consignment Seperti ini Dan ini harganya cuma 4,8 Jadi kalian bisa lihat Ini steal-steal semua sih ya Tapi setau gue Kalau misalkan Selling hype itu Mereka lebih Menggunakan Line broadcast Nah jadi Line broadcast tuh Jadi Mereka tuh Kalau misalkan mau Ngelarin Barang-barang yang steal Mereka ngelarinnya Di line broadcast Karena kalau di line broadcast Itu auto-sold banget Ya itu lah saya lihat Dan satu lagi adalah High B Station Inilah salah satu toko Yang menurut gue sih juga Growing banget ya Dari Kerapihan Feedsnya nih Kalau menurut gue sih Pertama kali gue lihat foto ini Sebenernya sih gue udah pernah Beli sesuatu dari sini Jadi Yang barang yang gue beli Di High B Station Yang tuh sebenernya tuh World The Vision Nah ini kalian bisa lihat Dia tuh stockist World The Vision lah Ada World The Vision yang racer Ada World The Vision yang high racer Dan ini Kalau kita scroll ke bawah lagi Ada high racer lagi Dan ini adalah Sepatu World The Vision Yang gue beli Iya Dengan harga 700 ribu doang Idiot deal banget sih Komunik gue sih Dan ini mereka tuh Juga mengadakan giveaway Di tiap bulannya Dan juga Kita bisa lihat ke atas Ini ada open PO juga Jadi dia juga Ngadain PO Ngadain auksion Auksionnya juga Nggak cuma auksion Barang-barang streetwear ya Tapi juga jump Dan yang lain-lain Setelah itu ada Supreme Dia juga jualan Kayak consignment juga Seperti ini Tapi kalau misalkan yang ini nih Dihitungnya sebagai level Jadi Levelnya tuh bisa Level Supreme Bisa level Easy misalkan Dan Kalian bisa lihat disini Ini ada consignment juga Tuh Ultra Boss Royal 3.0 2,2 juta doang Retail Padahal lebih tinggi daripada itu loh Dan mereka juga Jualan box Setelah itu ada Stussy World Tour Wah ini ada banyak banget sih Komit gue sih Dan juga mereka mengadakan giveaway Masuknya level Yang slotnya tuh sampai Ratusan Seperti ini nih Game Royal dengan harga 10.000 Tapi slotnya sampai 450 Jadi Kalian memiliki Chance-nya tuh Lebih banyak Kalau misalkan kalian Lebih banyak Beli slotnya Ya Jadi itu adalah singkat cerita Dari High Beast Station Jadi Gue harap kalian bisa mengikuti giveaway ini Karena giveaway ini sih Salah satu giveaway terbesar gue Dan ini adalah giveaway 100.000 Gue ingin melakukan giveaway ini Karena gue ingin mengembalikan sesuatu kepada kalian Istilahnya gue pengen I wanna give back to you all Karena ya Kalian semua udah nge-support gue dari nol Dan Semoga-moga Kalian bisa menang ya Dan nanti Bakal ada giveaway lagi Tenang aja Kalau misalkan kalian gak menang Oke Oke guys Kayaknya itu aja Hunting fake untuk hari ini Semoga kalian suka dengan video ini Dan Semoga kalian suka dengan cara gue Lebih mengedepankan Sebuah edukasi Dibandingkan Ya Ngomong kotor Gitu ya Oke guys So that's it for today Jangan lupa to like, comment, dan subscribe And I'll see you in the next one